Intro Sosok Octavianus Fernando sekejap terlupakan di skuad Persebaya Surabaya pada BRI Liga 1 2021. Dikabarkan bakal hengkang ke PSS Leman. Octavianus Fernando tentu bukan nama asing bagi pendukung Persebaya Surabaya. Menjadi bagian tim saat membawa bajol ijo promosi pada tahun 2017 silam. Kakak dari Marcelino Ferdinand itu sekejap terlupakan musim ini. Tak banyak mendapatkan waktu bermain, Octavianus Fernando dikabarkan bakal hengkang ke PSS Leman untuk persiapan musim depan. Ketertarikan PSS Leman untuk memboyong Octavianus Fernando sendiri bukan hal baru. Super Elang Jawa sudah santer dikabarkan mendekati pemain bernomor punggung 8 itu sejak pertengahan musim lalu. Namun seperti semua ketahui, Octavianus Fernando masih bertahan di Persebaya Surabaya hingga musim berakhir. Pria yang akrab di Sapaofan tersebut merupakan pemain jebolan klub internal Persebaya Surabaya. Selama berkari menjadi pesepak bola, Octavianus Fernando sempat membela sejumlah klub tanah air lainnya. Salah satunya saat ia menjadi pemain Persita Tangerang pada 2016 sampai 2017. Pada 2015, Octavianus Fernando sempat bermain untuk Cilbon United di Divisi 1. Kemudian pada 2016, Octavianus Fernando pindah ke Persita Tangerang yang berlaga di ISCB yang merupakan kompetisi pengganti liga resmi. Jelang Liga 2 2017, Octavianus Fernando kembali ke Persebaya Surabaya. Octavianus Fernando pun menjadi andalan Persebaya Surabaya di Liga 2 2017. Octavianus Fernando sukses membawa baju Jo juara Liga 2 dan bermain sebagai penyerang sayap kanan. Di Liga 1 2018, Octavianus Fernando pun masih menjadi pemain inti di Persebaya Surabaya dan bermain 26 kali. Mengimpahnya pilihan di lini depan Persebaya Surabaya pada Liga 1, 2019 membuat Octavianus Fernando hanya menjadi pemain pelapis. Sejak memperkuat Persebaya Surabaya di tahun 2017, Octavianus Fernando selalu mencatatkan di atas 20 kali penampilan per musimnya. Catatan tersebut tak termasuk musim Liga 1 2020 yang bergulir tak sampai 5 pertandingan. Menjadi andalan di tiap laga, hal terbalik 180 derajat dialami oleh Ovan musim ini. Hingga berakhirnya musim BRI Liga 1 2021. Ovan hanya mampu mencatatkan 4 penampilan dengan tanpa bisa mencetak 1 gol atau 1 asis pun. Octavianus Fernando memang bukan menjadi pilihan utama untuk sekuat Aji Santoso musim ini. Tak hanya absen dalam line-up, Ovan juga kerap tak masuk dalam skuat pertandingan. Menurutnya menit bermain Octavianus, Fernando ini merupakan konsekuensi dari datangnya gelandang asing asal Jepang, yaitu Taishi Marukawa. Menarik dinantikan akankah rumor tersebut akan benar terrealisasikan? Mari kita tunggu. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami. Matur Suun